Pemirsa belasan warga di Tuban mendatangi kantor agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Warga datang lantaran tanahnya diukur secara sepihak oleh pihak BPN Tuban untuk proyek kilang minyak. Warga bersikukuh menolak menjual tanah mereka kepada Pertamina. Lantaran lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Warga dari dua desa ini kemudian ditemui oleh pimpinan BPN Tuban untuk dilakukan mediasi. Dalam mediasi ini warga bersikukuh menolak menjual tanah mereka untuk kepentingan proyek strategis nasional kilang minyak. Tak puas dengan penjelasan BPN Tuban, warga kemudian keluar dari ruangan mediasi. Di depan kantor BPN warga membacakan undang-undang tentang agraria dan tanah. Mereka meminta para pejabat BPN agar mengetahui undang-undang tersebut. Warga menilai harusnya diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran. Pasalnya warga juga menolak menjual tanahnya lantaran lahan tersebut satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Tadi kan ada pemaksaan atau disebut pencurian pengukuran tanah. Nah milik saya itu diukur secara serentak. Polisi itu ada dua truk banyak orang tapi polisinya diam. BPN-nya yang ukurin gitu loh. Tahu-taunya saya dikabarin sama tetangga. Eh di ladang udah banyak orang. Siapa yang gak marah gitu loh. Seharusnya orang kan kompromi dosis sama musyawarah sama yang punya hak gitu loh. Tapi kok kenapa yang gak ada musyawarah gak ada kabar gak ada apa kok. Langsung ada polisi ada BPN. Persiapan dulu sebetulnya mereka sudah dibeli kesempatan untuk melakukan gugatan di PT UN terhadap penatapan lokasi tersebut. Tapi ternyata gugatan dilakukan dan pengadilan memutuskan bahwa pengadilan tanah itu tetap jalan ya. Jadi kita mengikuti aja.